Pendekar sejati jilid 24. Girang sekali Liong Tianhyang melihat kiat BWE, kiranya kedatangannya ini memang bermaksud mencari kiat BWE dan Chiao Xianghoa. Segera mereka bersepakat untuk omong-omong di daratan. Setelah mendarat barulah diketahui bahwa Liong Tianhyang dan Bu Hian Kam telah mencari mereka di rumah Xianghoa, tapi di sana ternyata sudah banyak berubah, menurut tetangga, katanya keluarga Chiao sudah pindah entah kemana. Keruan Xianghoa tercengang, katanya, aneh, mengapa ayah sama sekali tidak memberitahu kepadaku sebelumnya mengenai pindah rumah? Mungkin mendadak ayahmu ingin menghindari gangguan Sincap Sikoh dan Kiao Sikyang, ujar kiat BWE. Tapi kemana pindahnya kan seharusnya aku diberitahu, kata Xianghoa dengan Mas Gul. Teringat budi kebaikan Chiao Goanhoa yang telah membesarkannya selama ini, betapapun hatinya menjadi sedih. Mungkin mereka hanya menghindar untuk sementara saja, kelak kalian pasti akan bertemu kembali, demikian kiat BWE berusaha menghiburnya. Sekarang kita ingin tahu cerita Liong Cici mengapa dapat mencari kita di sini. Semula kami mengira kalian pergi ke Kim Kehnia, maka kami bermaksud menyusul ke sana, Hian Kam dan aku, sampai di sini mendadak air mukanya berubah merah. Kami sudah bertunangan, sambung Hian Kam dengan tertawa. Dengan gembira kiat BWE dan Xianghoa mengucapkan selamat kepada mereka. Sesungguhnya kalian juga harus lekas mengikat janji, ujar Liong Tianhian dengan tertawa. Liong Cici, janganlah kau berkelakar, bicaralah urusan yang penting saja, kata kiat BWE dengan Kiku. Itu kan juga urusan penting ujar Tianhian yang tertawa. Tapi baiklah, biar ku ceritakan dulu pengalaman kami. Berita mengenai kalian sesungguhnya kami peroleh secara tidak terduga. Suatu hari ketika kami berhenti minum di suatu kedai di tepi jalan, kami bertemu seorang kenalan lama. Yaitu Tianhit Goan, budak tua keluarga Han. Oh, kiranya Tianhit Goan, kata Kong Sanbok. Dari Xiao Hang ku dengar dia berada di tempat Bun Tai Hiap sana. Benar, justru dia ditugaskan Bun Tai Hiap ke Kim Kehnia untuk menghubungi Liu Beng Cu, tutur Hian Kam. Waktu kami bertemu, dia baru kembali dari Kim Kehnia. Tapi menurut keterangannya, diketahuilah bahwa kalian tidak berada di Kim Kehnia walaupun kami telah menguraikan wajah dan nama kalian. Sesudah kami meninggalkan kedai minum itu, suatu kejadian tak terduga lantas timbul. Kejadian tak terduga apa tanya Kiat Bwe Heran. Ya, kejadian yang tak terduga dan orang yang tak terduga pula, tutur Hian Kam. Tiba-tiba seorang tabib gelandangan berbaju compang-camping dengan memegang sebuah keleningan bertangkai panjang mendekati kami, tanpa bicara tabib gelandangan itu lantas menyeringai dan minta uang kepada kami. Kenapa heran, tabib gelandangan begitu memang tiada ubahnya seperti kaum pengemis saja, ujar Kiat Bwe dengan tertawa. Tapi biasanya tabib gelandangan begitu suka menjual obat palsu untuk mendapatkan uang, namun tabib jembel itu ternyata tidak memperlihatkan obatnya lantas minta uang kepada kami, sambung Hian Kam. Waktu itu aku sedang kesal, maka aku lantas berkelakar dengan dia dan sengaja tanya dia mempunyai obat mujar apa-apa. Siapa tahu jawabannya telah membuat aku terkejut. Apa yang dia katakan Kiat Bwe menegas? Dia bilang obatnya hanya dijual kepada orang lain, tapi kepadaku dia hanya mau menjual berita. Waktu ku tanya berita apa, dia mengatakan bahwa waktu dia mengasuh di tepi jalan dan sedang cari kutu, dia telah mendengar percakapan kami, maka dia ingin tanya lebih jelas apakah muda-mudi yang hendak kami cari itu bukankah yang lelaki namanya pakai Hoa dan yang perempuan disebut Nona Nyo. Oh, hah, yang dia maksudkan jelas kami adanya, kata Siang Hoa dan Kiat Bwe berbareng dengan heran. Aneh, padahal kami tidak pernah kenal tabib gelandangan segala. Apakah tabib berdan dan jembel itu memanggul sebuah buli-buli merah besar tanya Kong San Bok cepat, ia sangsi tabib yang dimaksud itu apa bukan si pengemis tua di Siong Hang Nia itu. Tidak terlihat dia membawa buli-buli segala, jawab Hiang Kam. Lalu ia pun melukiskan wajah tabib gelandangan itu dan ternyata bukan si pengemis tua sebagaimana diduga Kong San Bok. Betapapun aku menjadi girang karena bisa mendapatkan berita mengenai diri kalian, sambung Hiang Kam pula. Malahan tabib itu menyatakan telah melihat kalian, katanya kalian dilihatnya waktu minum di kedai itulah. Persetan Omelkiat Bwe Heran. Hakikatnya kami tidak pernah melihat tabib begituan. Dimanakah letak kedai minum itu? Di suatu jalan kecil dekat Hekhoan, Teluk Sungai Hitam, katanya kalian kam. Hakikatnya bukan jalan itulah yang kami lalui, sepanjang jalan kami pun tidak pernah berhenti minum di kedai segala, ujar siang hoa. Tapi urayanya begitu jelas dan beralasan, sedikit pun tiada tanda berdusta, kata Hiang Kam dengan heran. Malahan dia dapat melukiskan wajahmu dengan tepat. Dia bilang sudah tiga hari berselang bertemu dengan Kalian, waktu itu kalian sedang minum di kedai itu dan dia juga sedang berjemur sambil cari kutu di luar kedai. Dia mendengar kedua muda mudi itu saling membahasakan kakak hoa dan nona nyeo. Dia merasa tertarik ketika kalian menyinggung Ong Cecu dari Tai O. Ia pun heran bahwa kalian yang masih bocah ini ternyata kenal Ong Cecu. Maklumlah, tabib jembel itu berusia sekitar 50-60an, tidaklah heran jika dia memandang kalian sebagai anak-anak saja. Sungguh aneh, meski dia membual, tapi mengapa dia tahu persis jejak kami kata siang hoa dengan ragu. Ya, waktu itu aku pun meragukan kebohongannya itu, kata Hiang Kam. Tapi mengingat ayahku juga mempunyai hubungan baik dengan Ong Cecu, tiada jeleknya bagiku menyambangi beliau. Siapa tahu begitu sampai di Tai Ong segera bertemu dengan kalian. Menurut pendapatmu, tabib gelandangan itu tokoh persilatan atau orang kosen dunia kang hoa atau bukan kata Kong Sanbok. Sukar untuk dikatakan orang kosen, bisa juga dia mempunyai kepandaian tertentu, Cuma melihat kerja jalannya yang terpincang-pincang itu tampaknya tidak mahir ilmu silat, jawab Hiang Kam. Jika begitu sukarlah memecahkan TKTK ini, kata Kiat BWE. Sudahlah, kita melanjutkan perjalanan saja. Ya, sudah waktu ya kita harus berpisah sekarang, kata Kong Sanbok. Segera ia memberitahu kod rahasia yang telah disepakatinya dengan Kok Siau Hong. Katanya pula, kalian terus mengambil jalan besar ke Ong Lam Barat, dalam jarak limali pada setiap tempat yang menyolok, baik di atas batu atau pada batang pohon tentu Kok Siau Hong meninggalkan tanda panah ke arah tertentu. Asal kalian terus mengikuti arah panah, kalian pasti takkan salah jalan. Jika begitu, bukankah kalian akan pulang kampung lagi? Entah di mana letak tempat yang dimaksud, kalau berdekatan dengan rumah kalian kan baik sekali malah ujar Kiat BWE dengan tertawa. Sebagai mana diketahui, rumah Chiaw Siang Hoa dan Bu Hian Kam berada di wilayah Ong Lam Barat, cuma daerah itu meliputi belasan kabupaten, maka belum diketahui berada di mana tempat yang akan mereka cari itu. Begitulah setelah berpisah dengan Kong Sanbok, Kiat BWE berempat lantas menuju ke arah rumah Chiaw Siang Hoa. Dua hari pertama mereka, Selalu menemukan tanda panah yang ditinggalkan Kok Siang Hoa dalam jarak tiap lima li. Tapi pada hari ketiga, meski sudah 20-30 li jauhnya mereka tidak menemukan suatu tanda apapun juga. Kiat BWE menjadi khawatir. Jangan-jangan terjadi apa-apa atas diri mereka katanya. Bisa jadi kita yang lengah dan tidak melihat tanda yang ditinggalkannya, ujar Hian Kam. Menurut Kong Sanbok, kode yang ditinggalkan Kok Siang Hoa berada di tempat menyolok, sejauh 20-30 li seharusnya ada empat atau lima tanda, mengapa satu pun tidak kita temukan kata Kiat BWE. Sebelum telanjur jauh, bagaimana kalau kita putar balik dan memeriksanya lagi, usul Yong Tianhyang. Akhirnya sia-sia saja mereka pulang pergi 60 li jauhnya dan tetap tidak menemukan kode pengenal tinggalan Kok Siang Hoa. Dalam pada itu mereka telah sampai di suatu persimpangan jalan, simpang 3. Mereka menjadi bingung jalan mana yang harus mereka ambil. Marilah kita tempuh dulu jalan kiri, jika dalam 30 li tidak menemukan sesuatu tanda pengenal barulah kita kembali mengambil jalan sebelah kanan ini, usul. Tapi lebih dari 30 li ternyata tiada ditemukan sesuatu tanda apapun pada jalan sebelah kiri itu. Sementara itu hari sudah dekat maghrib, cepat mereka putar balik dan menyusuri jalan sebelah kanan. Setelah lima li jauhnya, di tengah cuaca yang sudah remang-remang itu tiba-tiba terlihat sepotong batu warna kemerahan terdapat satu jalur bekas retakan yang menyerupai ujung panah. Dengan girangkiat BWE berseru, liong cici, syukur engkau cukup cerdik, akhirnya kita menemukannya. Nanti dulu, tiba-tiba Hiankam berkata, tanda panah ini tampaknya rada aneh, coba kalian memeriksanya lebih teliti. Sebagai jago-jago silat, setelah diteliti sejenak, benar juga mereka melihat sesuatu keganjilan pada bekas retakan itu. Seperti digores dengan jari tangan, kata kiat BWE. Benar, ilmu yang digunakan orang ini kalau bukan Kim Kong Cilik, tenaga jari sakti, Siao Lin Bei tentulah hit Chi Sin Kang, ilmu jari tunggal, kaum muda, ujar Siao Xiang Hoa. Tanda pengenal yang ditinggalkan Kok Siao Hang sepanjang jalan digores dengan ujung pedang, kata kiat BWE. Apalagi ku kenal ilmu silatnya, rasanya dia tidak mempunyai tenaga jari sekuat ini. Jika begitu, jadi seorang lain yang meninggalkan tanda panah ini? Apa kita tetap mengikuti arah yang ditunjuk ini? Kata Liong Tian Hyang. Kita tidak tahu orang ini kawan atau lawan, entah tanda yang dia tinggalkan ini bermaksud baik atau perangkap, kata Yan Kam setelah berpikir sejenak. Tapi kita tidak menemukan tanda lain, terpaksa kita coba mengambil jalan ini. Walaupun mereka rasa berbahaya, tapi tiada jalan lain, terpaksa mereka meneruskan perjalanan. Beberapa hari selanjutnya pada setiap lima li selalu ditemukan tanda ujung panah yang serupa. Mereka mengikuti terus arah yang ditunjuk, dan tanpa terasa mereka telah mencapai tanah pegunungan yang sunyi. Suatu hari mereka sampai di suatu hutan lebat dan tiada jalan manusia lagi, lebih jauh ke sana tanda ujung panah itu pun tidak nampak pula. Hiang Kam mengerut kening, katanya, tempat ini bernama Okekwinia, Bukit Setan Buas, suatu tempat yang terkenal miskin dan tandus di Ong Lam Barat sini. Wah, celaka, jangan-jangan orang itu sengaja memancing kita kes ini? Sampai di sini, sekonyong-konyong kiat BWE berseru heran, Hi, coba lihat itu. Waktu mereka berpaling kesana, tertampak pada sebuah batu besar yang bagian atasnya halus rata seperti sebuah panggung, di atas batu tertumpuk tiga onggok tengkorak, setiap onggok tiga buah, malahan tengkorak paling atas tampak menyeringai dan menyeramkan. Tian Hiang merasa ngeri dan mengira onggokan tengkorak itu mungkin adalah perangkap yang dipasang musuh. Tapi Bu Hian Kam adalah kelahiran Ong Lam, dia cukup kenal adat setempat. Katanya, di wilayah sini banyak aliran agama jahat, mungkin onggokan tengkorak ini adalah semacam upacara penyembahan malaikat salah satu agama jahat itu. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara tiupan sebangsa seruling yang kaku, tidak berirama, di tengah hutan sunyi begitu rasanya semakin seram demi mendengar suara alat tiupan yang aneh itu. Itu dia, kalian jangan gugup, lihat saja apa maksud tujuan mereka kata Hian Kam. Ternyata yang muncul adalah satu barisan wanita Miao, seorang di antaranya memakai kerudung sutera tipis dengan badan atas setengah telanjang, dua anting-anting besar bergelantungan pada daun telinganya, dan dandanannya lain daripada yang lain, agaknya dia adalah pemimpin rombongan wanita Miao itu. Banyak di antara wanita Miao itu memegang sebatang bumbung bambu panjang, entah apa gunanya. Melihat kiat BWE berempat, wanita Miao itu pun rada kaget. Segera wanita yang menjadi pemimpin mereka itu memberi tanda dan mengucapkan beberapa kata, serentak rombongan wanita Miao itu merubung maju dan menuding mereka sambil ramai bercuitan seperti sedang memaki. Apa kata mereka? Tanya Tianhe yang bingung. Kata pemimpin mereka, katanya kita memasuki daerah mereka yang terlarang bagi orang asing, orang perempuan yang melanggar akan mereka tangkap untuk dijadikan budak dan yang lelaki akan segera dihukum mati, tutur Hian Kam. Jika begitu, lekas kau jelaskan kepada mereka bahwa kita kesasar ke sini tanpa sengaja serta tidak bermaksud jahat, kata Tianhe yang. Hian Kam paham sedikit bahasa Miao, tapi bicaranya tidak terlalu fasih dan lancar. Segera ia mendekati wanita Miao itu dan baru saja hendak bicara, tiba-tiba terendus bau harum dupa yang aneh, seketika kepalanya pusing dan sempoyongan. Lekas tahan nafas, itulah gas racun seru kiat BWE berbareng. Ia melompat maju dan menarik mundur Bu Hian Kam, cepat ia jejalkan sebutir pil ke mulut pemuda itu, menyusul ia membagikan pula Chiao Xianghoa dan Liong Tianhe yang masing-masing satu pil dan suruh mereka lekas menelannya. Waktu Bu Hian Kam sempoyongan, pada saat yang sama Xianghoa dan Tianhe yang juga merasa kepalanya pusing, cuma jarak mereka lebih jauh, keracunannya lebih ringan, sesudah minum pil pemberian kiat BWE itu. Sebentar saja mereka sudah segar kembali. Dalam pada itu kawanan wanita Miao itu sudah mengepung mereka di tengah. Kami kesasar dan tanpa sengaja memasuki tempat kalian ini, mengapa kalian terus menhakim sendiri dan hendak mencelakai kami seru kiat BWE. Peduli apa maksud kedatangan kalian, yang jelas kalian memasuki daerah terlarang dan kalian harus dihukum mati seru wanita yang menyerupai pemimpin rombongan itu. Sungguh tidak nyana bahwa wanita Miao itu ternyata fasi bahasa Han, namun kiat BWE juga tidak diberi kesempatan untuk berbicara lagi, segera wanita Miao yang lain terus bergerak maju hendak menangkap mereka. Hektometer, kalian tidak pakai aturan, aku pun tidak sungkan lagi kepada kalian seru kiat BWE dengan gusar. Begitu ia mengebaskan lengan baju, seketika segulung asap terhambur, geruan beberapa perempuan Miao yang paling depan itu terkejut, cepat mereka melompat mundur. Namun begitu kawanan wanita Miao itu lantas berjingkrak dan berteriak-teriak karena tubuh mereka terasa gatal dan geli tidak kepalang. Kiranya kiat BWE menghamburkan semacam obat bubuk yang tidak membahayakan jiwa orang, hanya dalam waktu beberapa jam seluruh tubuh terasa gatal tidak kepalang sehingga jauh lebih menderita daripada sakit terluka. Wanita Miao yang menjadi pemimpin tadi mendadak menghantamkan sebelah tangannya sehingga kabut asap itu berguncang buyar. Biar si hijau menggigit dia bentaknya. Bahwasannya wanita Miao ini mampu mengguncang buyar kabut obat bubuk yang ditebarkan itu sungguh membuat kejut hati kiat Bwee akan tenaga dalam orang, tapi yang lebih membuatnya kaget adalah kejadian berikutnya, habis mendengar perintah biar si hijau menggigit dia, serem tak belasan wanita Miao itu lantas angkat bumbung bambu yang mereka bawa. Maka terdengarlah suara ramai mendosis, setiap bumbung bambu itu menyusur keluar seekor ular hijau dan berbareng merambat ke arah kiat Bwe. Keruan kiat Bwe terperanjat, cepat ia melompat mundur kembali ke tempat semula, bersama siang hoa dan lain-lain mereka lantas melolos. Senjata serta diputar dengan kencang, setiap ekor ular hijau yang bermaksud memagut mereka lantas ditabas mati. Akan tetapi kawanan ular hijau itu seperti sudah terlatih saja, setelah menyerang tidak berhasil, sebaliknya malah banyak jatuh korban, selebihnya lantas tidak sembarangan memagut lagi, ular-ular itu terus merambat kian kemari melingkari lawan untuk menunggu kesempatan baik. Malahan kawanan ular hijau itu makin lama makin banyak, sudah tentu kiat Bwe berempas sangat terkepung oleh barisan ular itu, mereka khawatir lama-kelamaan bila sedikit meleng saja bukan mustahil akan menjadi korban gigitan ular. Dalam pada itu buhian kam telah dapat mengerahkan tenaga dalam untuk menghalau hawa beracun yang disedotnya tadi, kini semangatnya sudah segar kembali, segera ia memberi komando, panah orang harus panah kudanya, tangkap maling harus tangkap benggolannya. Benar, kita bekuk dulu pemimpin mereka sambut kiat Bwe. Walaupun bagus rekaan mereka, tapi kira bagaimana membobol kepungan kawanan ular, inilah yang menjadi soal. Chiao Heng, kau membawa batu api tidak? Kalau bawa, ketiklah lelatu api seru hian kam. Chiao Xiang Hoa mengiakan, sebenarnya ia heran apakah ular juga takut kepada api? Namun ia tidak sempat bertanya lagi, segera ia mengeluarkan batu api dan diketik. Begitu lelatu api meletik, seketika pula bintik-bintik perak berhamburan, mendadak buhian kam melompat keluar dari kepungan barisan ular. Kiranya dengan bantuan meletiknya lelatu api, segera buhian kam menghamburkan segenggam BW Hoa Ciam, jarum lembut, walaupun sambitan jarumnya tidak begitu jitu berhubung kurang cahaya, tapi sedikitnya ada belasan ekor ular hijau itu mati tersambit oleh jarumnya dan peluang itu segera digunakan hian kam untuk menerobos keluar. Tentu saja kiat BW tidak tinggal diam, secepat itu pula ia ikut melompat keluar kalangan. Bagus, kalian berdua rupanya ingin cari mampus di tanganku bentak wanita yang menyerupai pemimpin tadi, berbareng itu 10 cincin yang dipakainya telah dihamburkan sebagai senjata rahasia, menyusul ia pun bersuit pula. Suitannya itu adalah komando untuk mendesak kawanan ular itu lekas menyerang. Karena itu kini yang terkepung di tengah adalah Chiao Sing Hoa dan Liyong Tian yang berdua. Hian Kam dan Kiat BW berdua segera menerjang ke depan, Hian Kam putar goloknya dengan cepat, terdengar suara terang tering yang nyaring, 10 cincin yang disambitkan wanita Miao itu kena disampuk jatuh seluruhnya. Kembali Kiat BW juga mengulangi serangan dengan obat bubuk tadi, lantaran sudah kapok oleh obat bubuk yang membuat gatel itu, kawanan perempuan Miao itu berlari menyingkir, tapi ada beberapa orang diantaranya tetap tertabur obat bubuk itu, saking gatelnya mereka berkauk-kauk sambil lari masuk hutan dan kemudian menceburkan diri ke dalam sungai untuk mencuci badan. Sementara itu wanita Miao yang menjadi pemimpin tadi terus menubruk ke arah NIO Kiat BWE tanpa bicara Kiat BWE menyambutnya dengan suatu tusukan tapi luput bret baju bagian pundaknya berbalik kena terobek oleh perempuan Miao itu untung Kiat BWE sempat mendek ke bawah dan menggeser ke samping sehingga tulang pundaknya tidak sampai kena dicengkeram busuh nyata ginkang perempuan Miao itu terlebih tinggi daripada Kiat BWE jangan temberang bentak Hian Kam dengan goloknya segera ia mengerubut perempuan Miao itu bersama Kiat BWE Hektometer kau tidak minta ampun sebaliknya kau berani kurang ajar pada ku jengek perempuan Miao itu berbareng sinar perak berkelebat tahu-tahu ia menerobos ke tengah lingkaran sinar golok Bu Hian Kam terkesiap juga hati Hian Kam oleh betapa lihainya ilmu golok lawan cepat ia menggeser ke samping terus balas menabas pergelangan tangan musuh sambil membentak lepas golok tak terduga perubahan serangan wanita Miao itu pun sangat cepat tahu-tahu goloknya yang berbentuk melengkung sabit-menyabet dari arah yang sukar diduga Hektometer lihat saja golok siapa yang harus dilepaskan jengeknya malah syukur Hian Kam tidak menjadi gugup pada saat berbahaya ini dia tetap melayani dengan tenang dari menyerang ia tarik kembali senjatanya untuk bertahan terang ia tangkis serangan wanita itu dalam pada itu Kiat BWE juga memutar pedangnya untuk menabas lengan wanita Miao itu dengan kekuatan kedua orang barulah dapat mendesak mundur lawan itu Nona NIO engkau layani dia dengan kera berputar kata Hian Kam segera ia putar goloknya dengan kencang di samping menyerang ia pun berjaga dengan rapat sedangkan Kiat BWE terus bergeser Kian kemari mengelilingi lawan setiap ada kesempatan segera ia menyerang dengan kerjasama kedua orang yang rapat tidak lama kemudian wanita Miao itu menjadi terdesak hingga cuma mampu menangkis saja dan tidak sanggup balas menyerang lagi kiranya ilmu golok wanita Miao itu tidaklah sama dengan permainan golok bisa bingung pada permulaan dan hampir kecundang padahal bicara tentang kepandayan sejati Hian Kam sebenarnya lebih tinggi daripada lawan setelah Hian Kam dapat menyelami Kera bagaimana harus melayani serangan musuh dia dapat bekerjasama dengan baik bersama Kiat BWE dalam sekejap saja wanita Miao itu menjadi kelihatan kemampuannya yang terbatas itu sesudah di atas angin Hian Kam lantas membentak membuat susah kau kau pun jangan mempersulit kami lekaskah singkirkan kawanan ularmu saja Hektometer jiwamu sebentar akan melayang berani omong besar jengek wanita Miao itu pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang mendengus dengan seram si BWE coba lihat siapakah aku ini tergetar hebat hati Kiat BWE mendengar suara yang sudah dikenalnya dengan baik itu waktu ia menengadah memang tidak salah siapa lagi kalau bukan bekas majikannya Sin Capsikoh Sam Kongcu putri ketiga boleh kau tangkap kedua muda-mudi itu saja kedua orang ini serahkan padaku dia adalah budak pelarian aku harus menghukum dia dengan tanganku sendiri kata Capsikoh Sin kokoh kata wanita Miao itu dengan tertawa taksiranmu ternyata sangat cocok benar juga mereka telah datang pada waktu yang tepat Kiat BWE cukup kenal watak bekas majikan yang keji kepergok padanya pasti sukar terhindar dari malapetaka tapi daripada mati konyol betapapun harus melawannya dengan mati-matian Hektometer kepandayanmu kau belajar dari ku juga berani dipamerkan padaku sekarang jengek Capsikoh pula sambil menyampuk perlahan dengan tongkat bambunya hampir saja pedang Kiat BWE terlepas dari cekalan cepat Hian Kham membacok dengan goloknya tapi Sin Capsikoh telah memutar tongkatnya dan menyampuk pula seketika golok Hian Kham juga tertolak pergi cuma kekuatan Hian Kham tidaklah lemah walaupun bukan tandingan Sin Capsikoh kalau belasan jurus saja rasanya masih sanggup melayani ia bertempur dengan mati-matian maka dalam waktu singkat Sin Capsikoh juga belum sanggup merobohkan mereka si BWE kata Capsikoh pula dengan dingin kalau kubunuh kau kukira terlalu enak bagaimu kalau kau menginsyafi dosamu hayolah ikut aku pulang dan mungkin akan kuampuni jiwamu kalau tidak bila sebentar lagi jatuh di tanganku tentu kau akan tahu rasa mengkirik juga kiat BWE oleh ancaman itu ia kenal watak keras bekas majikan itu apa yang dikatakannya pasti bukan gertakan belaka diam-diam ia berpikir daripada aku tertangkap olehnya bila perlu biar aku membunuh diri saja di sebelah sana Chiauxiang Hoa dan Liong Tian Hian juga dalam keadaan bahaya terkepung di tengah barisan ular kawanan ular berbisa itu sebenarnya sudah terbunuh sebagian Xiang Hoa dan Tian Hian sudah mulai merasa longgar tak terduga mendadak Sam Kong Chu dari suku Miao tadi berganti sasaran kepada mereka dia melintasi barisan ular itu dan melancarkan serangan kepada Xiang Hoa berdua dengan demikian Xiang Hoa berdua harus berjaga akan pagutan ular berbisa di samping harus melayani wanita Miao yang ilmu silatnya cukup lihai itu dengan sendirinya Xiang Hoa dan Tian Hian menjadi rada kerepotan Sin kokoh perlu hidup atau biarkan mati saja selu Sam Kong Chu Miao itu sudah tentu yang hidup lebih baik jawab Capsi Kho baik akan kucoba ujar Sam Kong Chu itu menangkap mereka dengan hidup jelas rada sukar sedikit segera ia putar golok sabitnya secepat kitiran golok melengkung itu bagus sekali untuk menghadapi pedang yang lebih panjang dengan kera memisahkan pertahanan Chiao Xiang Hoa dan Liong Tian Hian bila ada peluang tentu ada ular hijau akan menerobos dan memagut mereka sebagai bakal suami Tian Hian yang bu Hian Kam yang dipisahkan di sebelah sana sudah tentu merasa khawatir bagi Sang tunangan sekilas pandang kebetulan Hian Kam melihat seekor ular sedang melompat dan hendak menyerang Tian Hian tampaknya tenggorokan si Nona pasti akan terpagut keruan kejut Hian Kam tak terkatakan padahal dia sedang menghadapi musuh tangguh sedikit meleng saja pemainan goloknya segera menjadi kacau Sin Kep Sikoh tidak sia-siakan kesempatan baik itu tongkatnya segera menyabet terang golok Bu Hian Kam tersampuk jatuh menyusul Hyatsu pemuda itu lantas tertotok oleh Sin Capsikoh habis itu Capsikoh berpaling kepada Kiat BWE katanya sambil menyeringai nah ingin aku lihat budak seperti kau ini apa dapat lolos dari cengkeramanku barangkali kau hendak mencari Beng Jit Nio dan Kok Siau Hang untuk memusuhi aku bukan hektometer biar ku beritahu padamu mereka sudah ku tangkap jika kau ingin menemui mereka sekarang juga akan ku penuhi keinginanmu hati kiat BWE terkesiap ia bertekad lebih baik mati daripada tertawan oleh bekas majikan itu karena itu selagi dia hendak membunuh diri saja tiba-tiba terdengar suara orang bersuit suara suitan itu sangat aneh laksana tiupan gagang gelagah yang biasa dilakukan oleh orang miau rasanya sangat menusuk telinga dan membuat perasaan tidak enak seperti kena hipnotis saja sin kepsikoh terkejut bentaknya gusar siapa itu berani main gila di sini aneh juga begitu terdengar suara suitan itu kawanan ular hijau tadi seketika mogok tidak mau tunduk lagi kepada perintah perempuan perempuan miau dan serentak menyusur pergi ke dalam hutan dalam sekejap saja sudah menghilang semua ular yang hendak memagu Tian yang tadipun keburu ditabas mati oleh pedang chiao siang hoa wanita miau yang disebut sam kong cu tadi dan perempuan perempuan miau lainnya tertegun segera mereka pun putar tubuh dan kabur semua tinggal sin cap si koh saja sendirian yang masih berada di situ tentu saja cap si koh merasa bingung dan terkejut padahal sam kong cu itu biasanya paling menurut kepada apa yang dia katakan entah mengapa sekarang lantas kabur begitu saja tanpa pamit waktu ia berpaling terlihat dari dalam hutan sana muncul satu orang pakaian orang itu compang camping dan membawa sebuah rang selobat mukanya ada codet bekas luka tangan memegang keleningan bertangkai panjang dan danannya seperti tukang obat pengembara melihat tabib keliling ini seketika liong tian hiyang bergirang bercampur khawatir kiranya tabib jembel ini tak lain tak bukan adalah tabib yang ditemuinya di kedai minum tempoh hari itu siapa kau berani kau mengacau urusanku di sini tegur sin capsikoh dengan gusar hi tabib jembel itu menyeringai aku masih ingat padamu masakah kau sin capsikoh coba mengamat amati orang lapat-lapat dia masih dapat mengenali wajah asli si tabib keruan terkejutnya tidak kepalang serunya tanpa terasa ha kau kau cio cio kau dulu mati terima kasih banyak atas perhatianmu syukur sampai saat ini aku masih hidup dan sehat walafiat jengek tabib itu hektometer memangnya aku tidak ingin lekas lekas mati soalnya aku masih harus menuntut balas mana boleh mati begitu saja meski kau bukan orang yang langsung membuat celaka diriku tapi mempunyai sahamnya maka hi hi biar sekarang juga kita menyelesaikan hutang priutang kita yang sudah lama itu mendadak tongkat bambu hijau sin capsikoh menotok ke arah si tabib sambil membentak aku sudah meloloskan jiwamu satu kali kini sukar bagimu untuk menyelamatkan diri lagi hektometer tentu kau sudah bosan hidup maka boleh kau menghadap raja akhirat saja tujuan serangan kilat sin capsikoh itu hendak merobohkan musuh lebih dulu tak taunya tabib jembel itu pun sudah siap siaga segera terdengar suara terang yang nyaring tabib jembel itu telah menggunakan keleningan bertangkai panjang itu sebagai senjata dengan gerak tipu bot kian menyingkap awan kelihatan matahari kontan tongkat sin capsikoh kena disampu ke samping begitulah dengan cepat luar biasa sin capsikoh dan tabib jembel itu sudah bergebrak belasan jurus bukan saja sin capsikoh tidak mendapat keuntungan sebaliknya dia malah terdesak mundur beberapa tindak ia merasa keleningan lawan yang bertangkai panjang itu luar biasa hebatnya setiap kali senjata lawan itu menghantam rasanya seperti membawa tenaga maha kuat dan sukar ditangkis oleh tongkatnya diam-diam capsikoh terkesiap aneh ilmu silat orang ini tadinya bukan tandinganku selama belasan tahun ini biarpun kepandainya maju pesat aku sendiri juga tidak pernah lalai berlatih mengapa aku berbalik tak mampu melawannya padahal sebenarnya bukan ilmu silat si tabib jembel sudah melebih sin capsikoh soalnya lantaran munculnya si tabib yang mendadak itu telah membuat dia terkejut dan gugup sebab sebelumnya dia menyangka orang sudah mati selain itu sin capsikoh sudah bertempur sekian lamanya melawan buhian kam dan ni o kiat bwe betapapun tenaganya sudah susut sebagian dengan faktor-faktor itulah ia merasakan kepandain lawan seakan-akan melebih dia dalam pada itu ciauxianghoa dan lyong tian hiyang yang sudah kehilangan lawan segera mereka berseru hayolah kita serang iblis perempuan ini setelah tenangkan diri kiat bwe juga berseru benar kerubut iblis perempuan ini jangan sampai dia kabur hektometer pergi atau datang siapa yang mampu merintangi aku jengeksin capsikoh sebenarnya semangat tempurnya sudah lenyap biarpun ciauxianghoa dan lain-lain tidak mengerubutnya juga dia sudah berniat angkat langkah seribu sebaliknya ciauxianghoa dan kiat bwe juga cuma men gertak saja maka mereka pun tidak mengejarnya ketika sin capsikoh memutar tongkatnya dengan beberapa kali serangan kilat ketika lawan-lawannya berkelit segera ia kabur dengan ginkang yang tinggi dan dalam sekejap saja sudah menghilang dalam hutan dalam pada itu leong tian hiyang sedang berusaha membuka hiyat tubuh hiyankam yang tertotok namun tidak berhasil kiat bwe coba membantunya tapi juga gagal coba aku kata si tabib jembel itu lalu ia mengurut perlahan beberapa kali di tubuh hiyankam segera pemuda itu merasa badan menjadi segar dan melompat bangun terima kasih atas petunjuk klo ciam pu tempoh hari kini engkau telah menolong kami pula sungguh wampu sangat tapi si tabib lantas memotong ucapan bu hiyankam itu jangan sungkan aku membantukah sebenarnya sama seperti membantu diriku sendiri hal ini tentu akan kau ketahui kelak sungguh aneh melihat tabib jembel itu tiba-tiba ciauxiang hoa merasa mempunyai hubungan rapat dengan dia dan seperti sudah pernah mengenalnya cuma entah dimana dalam pada itu sorot metu tabib itu pun sedang menatap ciauxiang hoa air mukanya juga mengunjuk perasaan yang sangat aneh malahan siang hoa melihat pada ujung metu si tabib jembel mengembeng dua butir air mata seketika siang hoa merasa bimbang ia coba tenangkan diri lalu bertanya siapakah engkau mengapa mengetahui aku berada di tempat tong cecu ditai oh sana engkau sengaja memancing kami ke sini engkau seperti banyak mengetahui urusan kami mengapa ai kau ternyata tidak kenal aku lagi nak kata tabib itu sambil menghela napas panjang ku tanya padamu bukankah di bawah ketiakmu ada satu tahil alat pada malam keluargamu mengalami bencana bukankah kau dibawa lari oleh seorang budak tua bernama ongsen peristiwa itu tidak mungkin diketahui orang luar maka taulah sekarang siang hoa apa artinya pertanyaan si tabib jembel itu untuk sejenak ia tertegun tapi segera ia menangis keras-keras sambil menubruk maju dan merangkul kedua kaki tabib itu sembari berseru ayah engkau adalah ayah tabib itu membangunkan siang hoa dan berkata jangan menangis nak jangan menangis kita justru harus bergembira karena ayah dan anak dapat bertemu kembali ia suruh siang hoa jangan menangis tapi air mati sendiri ternyata juga bercucuran ayah apa engkau tau siapa nona ini kata siang hoa kemudian dia adalah puteri ni pepek paman ni taigeng oh begitulah kiranya seru tabib itu dengan girang aku pernah mencari ayahmu dan mengetahui kemalangan keluargamu selama ini aku pun berkhawatir akan dirimu sungguh tidak nyana hari ini aku telah menemukan anak hoa dan sekaligus juga menemukan kau kalian berdua ternyata juga begini baik ha ha agaknya memang sudah takdir setelah merande sejenak lalu tabib jembel itu menyambung pula namaku yang asli ialah cokleng bersahabat baik dengan nyoto aku ayahmu apakah kau tahu tahu jawab kiat bwe waktu kecilku pernah ayah katakan padaku mengenai paman cokleng belum lama ini juga ada seorang membicarakan persoalan kalian dengan aku karena itu seluk-beluknya aku pun mengetahui sekadarnya paman cokleng tak tersangka akan dapat bertemu dengan engkau sungguh aku sangat gembira terus terang sebelumnya aku mengira engkau mengira engkau tanda petik mengira aku sudah mati bukan selah cokleng dengan tertawa ayah nona nyeo diculik penjahat dan dijual kepada iblis perempuan sin kapsikoh itu demikian siang hoa menjelaskan aku tahu kata cokleng sudah lama aku pun merasa sangsi cuma aku belum yakin bahwa kau adalah puteri nyeo terus terang aku pernah menguntit kalian hanya saja kalian tidak mengetahuinya mengapa tidak sejak dulu ayah menemui kami tanya siang hoa soalnya belum tiba waktunya yang tepat sebab masih ada beberapa hal yang belum jelas bagiku maka aku tidak berani sembarangan menemui kau kata cokleng terutama mengenai gambar ia tutong jin apakah kalian pernah mendengar kisahnya justru nasib kedua keluarga kita banyak sangkut pautnya dengan gambar pusaka ini ya kami sudah pernah dengar dari jin ibu kedua kata siang hoa jin siapa cokleng melengat tapi segera ia pun tahu apa maksudnya dan menyambung pula ya yang kau maksudkan tentu kos puteri kok dia telah menjadi istri muda ayah angkat benar jawab siang hoa tapi jinima juga sangat baik padaku cuma sayang beliau sudah meninggal nasib kos yao hang sesungguhnya juga harus dikasihani kata cokleng sambil menghela nafas kejadian di dunia ini terkadang memang aneh ayah kos yao hang dahulu adalah kawan kami dalam pengawalan gambar pusaka itu dia gagal membuat susah orang lain sebaliknya dia sendiri harus menelan akibatnya aku dan dia adalah satu angkatan tapi anak perempuannya berubah menjadi ibu angkatmu justru untuk menghindari kiau si kiang maka jinima rela menjadi istri muda ayah angkat dengan tujuan berlindung di bawah pengaruhnya siapa tau akhirnya tetap dicelakai oleh kiau si kiang dan sin cap si koh kata si yang ho a cio leng ikut terharu oleh nasib malang koh sia hang itu katanya kemudian selamatnya jiwaku ini sesungguhnya sangat kebetulan malam itu aku terluka parah dalam pertarunganku melawan kiau si kiang aku kena dibacok pula oleh anak buahnya ini codet di mukaku ini menderita ayah sakit hati ini harus kita balas kata siang ho dengan air mat bercucuran sudah tentu harus kita balas tukas cil kleng tapi untung juga aku kena dibacok aku roboh terkulai sehingga kiau si kiang mengira aku sudah mati sesudah kawanan bandit itu pergi aku merangkak dan bersembunyi di suatu gua untuk merawat lukaku ku tahu bila yang mengetahui aku belum mati tentu dia takkan membiarkan begitu saja maka aku lantas kabur sejauhnya dari daerah kiu ciu di tempat suku miau aku menyamar sebagai tabib kelilingan dengan sedikit pengetahuan ilmu ke tabib bangku tidak sedikit orang miau telah kusemih kan dari sakitnya kini tong cu kepala suku daerah miau itu telah menjadi sahabat baikku baru sekarang buhian kam paham persoalannya katanya ciu pepek pantas kau paham kera orang miau mengusir ular malahan aku paham kera meniup seruling gagang gelagah untuk mengumpulkan orang-orang miau ciu menambahkan dengan tertawa tong cu daerah kiu ciu itu adalah kepala dari seluruh kepala suku miau bahkan suku miau di wilayah hou lem barat juga tunduk kepada perintahnya waktu perempuan perempuan miau tadi mendengar suara seruling yang kutiup dan mengira utusan kepala suku mereka tiba maka mereka buru-buru kembali ke tempat masing-masing tapi kalau nanti mereka mengetahui kekeliruan mereka itu bukankah mereka akan memburu lagi ke sini kata hian kam entah orang macam apakah perempuan perempuan miau itu terutama yang disebut sam kong cu itu agaknya sudah kenal baik dengan sin cap si koh perkampungan miau mereka berjarak belasan li dari sini untuk pergi datang juga perlu waktu cukup lama kata cok leng sebaiknya kita pergi dari sini saja marilah kita selidiki perkampungan mereka sambil berjalan kita dapat bicara pula sin cap si mengatakan bengjit mio dan kok siau heng sudah tertawan olehnya apakah mereka dikurung di perkampungan orang miau itu tanya kiat bwe betul sebab itulah kita akan menyelidiki perkampungan miau kata cok leng sudah beberapa kali aku datang dan meninggalkan daerah suku miau ini syukur mukaku sudah berubah buruk begini sehingga tidak dikenal lagi oleh kawan lama aku menyamar sebagai juru pertama aku mendapatkan suatu berita rahasia bahwa iblis perempuan sin capsikoh itu ternyata tersangkut dalam peristiwa perampasan gambar pusaka itu sebenarnya dia tidak kenal kiaw si kiaw tapi dia adalah kenalan baik sute orang si kiaw yaitu kok kiat ayah kos yao heng yang dahulu ikut mengawal gambar pusaka bersama kami agaknya kok kiat menyukai sin capsikoh waktu mudanya dia pernah menaksirnya tapi rupanya sin capsikoh terlalu angkuh bagi kok kiat dalam hatinya sudah terisi hontai iwi tentu saja dia tidak menggubris kepada kok kiat namun kok kiat tetap tergila gila bahkan memberitahukan rahasia gambar pusaka hiyat tsu jin itu kepada sin capsikoh dan minta bantuannya dengan janji setelah usahanya berhasil gambar pusaka itu akan diberikan kepada capsikoh sebagai hadiah tentu saja sin capsikoh sangat girang tapi dia tidak ingin tampil sendiri melainkan cuma membantu pengaturan tipu muslihat saja obat tidur yang dikerjakan kok kiat pada malam itu bukan lain adalah pemberian sin capsikoh tapi ko si obat tidur itu diperoleh ayahnya dari kiao si kiang kata kiat soalnya ayahnya tidak ingin rahasianya diketahui ko si hong kata cio kleng malahan dia membunuh istri sendiri dengan maksud mengawini sin capsikoh aku pernah mencari ko kiat untuk menuntut balas tak terduga setelah kutemukan dia keadaannya sudah payah ternyata dia juga kena dilukai kiao si kiang maka sebelum ajalnya dia telah menceritakan semua rahasia perbuatannya kepada aku pada umumnya manusia yang sudah dekat ajal bicaranya juga yang baik-baik saja maka aku percaya kepada apa yang dia ceritakan padaku dan mengapa perempuan perempuan miau itu mau tunduk kepada perintah sin capsikoh entah ada hubungan apa diantara mereka tanya kiat bwe diantara perkampungan miau di sini terdapat seorang kepala kampung bangsa hon bernama bong tek chi dia mempunyai tiga orang anak perempuan masing-masing bernama bong se giok bong se go at dan bong se hoa tadi yang bergebrak dengan kalian itu adalah sem kong cu bong se hoa di tempat ini banyak berjangkit hawa berbisa terutama pada musim semi suatu kali berjangkit to a hoa chiang hawa berbisa yang timbul dari panas dan lembab yang jahat meski suku miau pada umumnya mempunyai obat penawar hawa beracun itu tapi tidak urung ketiga anak perempuan bong tek chi juga keracunan semua kebetulan waktu itu sin cap si koh juga datang ke daerah miau ini dia adalah ahli pemakai racun nomor satu di dunia ini dan juga ahli penawar racun nomor satu pula begitulah anak-anak perempuan bong tek chi itu dapat disembuhkan oleh sin cap si koh karena itu bong tek chi sangat berterima kasih padanya dan memandangnya seperti melihat dewata saja bong se hoap paling disukai sin cap si koh ilmu silatnya sebagian juga ajarannya oh kiranya begitu pantas sin cap si koh tidak perlu khawatir menyembunyikan hontai di sini kata kiat bwe apakah paman chiok sudah pernah menyelidiki perkampungan miau itu untung aku berkenalan dengan tongcu di kiu ciu ini sebelumnya tempat ini pun tidak kukenal tutur chiok leng cuma kini sekitar tempat perkampungan mereka itu sudah hafal bagiku aku tahu ada suatu jalanan kecil yang menurun dari atas gunung dan langsung mencapai belakang kampung mereka begitulah mereka meneruskan perjalanan ketika menyusuri hutan bambu di tengah berkesiurnya angin terdengar daun bambu berdesir gemerisik tiba-tiba chiok leng bersuara heran apakah hengkau mendengar sesuatu ayah tanya siang hoa tidak apa-apa biar kau berjalan di depan kalian juga perlu waspada kata chiok leng kiranya dia seperti mendengar suara berjalan seseorang tapi ketika dia memandang sekelilingnya ternyata tiada sesuatu bayangan apapun maka ia menjadi curiga pikirnya sincap si koh tadi sudah kukalahkan seorang diri masakah dia berani menguntit aku lagi tapi selain dia masakah ada orang lain yang memiliki ginkang setinggi ini apakah aku yang salah dengar tapi selawatnya hutan bambu itu ternyata tiada terjadi apa-apa hati cokleng rada lengga tiba-tiba teringat sesuatu olehnya tanyanya kepada siang hoa anak hoa apakah jini pernah mengatakan padamu tentang gambar pusaka itu sebenarnya jatuh di tangan siapa semula aku mengira orang berkedok itu adalah kiau si kiang tapi kemudian ku ketahui bukanlah dia selama sepuluh tahun ini aku senantiasa menyelidiki rahasia yang belum terbongkar ini dan sampai sekarang tetap belum diperoleh sesuatu titik terang jini sendiri mengira orang berkedok itu adalah kugong suheng deng siato cule kim leong sebab itulah jini berdaya upaya agar dapat diterima sebagai murid oleh kugong serta berhasil mencuri satu jelid kitab pusaka ilmu tiam hiat tapi kemudian diketahui bahwa kitab itu ternyata tidak tersingkap sampai meninggalnya jini demikian tutur siang hoa gambar pusaka itu telah membuat celaka ni oto aku dan mengakibatkan kematian kok kiat aku sendiri pun tertimpa bencana dan syukur masih dapat hidup sampai sekarang namun selama ini siapakah gerangan orang berkedok itu masih tetap belum diketahui kata cio leng dengan gegetun tapi kini sudah dapat diketahui dengan pasti tukas kiat dengan tertawa hi apa betul siapakah dia mengapa tidak kau katakan sejak tadi seru cio keleng dengan girang aku pun sudah tahu ayah selah siang hoa dengan tertawa orang berkedok itu adalah seorang pengemis tua kabarnya telah bertarung dengan sin capsi koh di siang hang niya kok siang hang juga pernah bergebrak dengan dia lalu ia pun menuturkan lebih jelas tentang diri pengemis tua seperti apa yang didengarnya dari ong ih ting cio keleng sangat heran katanya jika begitu jadi pengemis tua itu pun bukan begundal kio si kiang sungguh aneh mengapa sin capsi koh juga bermusuhan dengan dia di depan hutan bambu sana adalah sebuah jurang yang tak terkirakan dalamnya diapit oleh dua puncak gunung yang terjal jarak kedua puncak itu hanya belasan meter saja dan dihubungkan oleh sebuah jembatan batu secara alam jembatan batu itu lebarnya cuma setengah meteran hanya dapat dilalui seorang demi seorang dan tidak mungkin dua orang berjajar tiba-tiba cio kleng berkata tunggu biar aku menyeberang dulu ke sana habis itu barulah kalian selagi siang hoah hendak bertanya apa yang mencurigakan seng ayah mendadak cio kleng telah melompat ke tengah belandar batu itu sambil membentak kawan dari mana yang bersembunyi di sini silakan perlihatkan diri saja belum lenyap suaranya tau-tau di atas jembatan batu itu sudah bertambah dengan satu orang siapa lagi diakalau bukan si pengemis tua yang membawa buli-buli merah yang pernah diceritakan Ong Iheting kepada cio siang hoah itu kiranya si pengemis tua bergantungan di bawah jembatan batu itu kedua tangannya mencengkeram di tepian belandar batu itu hanya dengan tenaga jari saja ia mempertahankan berat tubuhnya bahkan mendadak dapat melompat ke atas jembatan batu itu melulu kepandayan ini saja sudah cukup membuat cio kleng terkesiap tapi setelah melihat jelas siapa si pengemis tua itu seketika cio kleng menjadi gusar pada malam kejadian dahulu itu meski cio kleng tidak melihat wajah orang berkedok yang merampas gambar pusaka itu tapi perawakannya betapapun ia tidak yang jauh lebih lebar daripada orang biasa karena pernah bergebrak dengan dia maka ciri-ciri orang itu cukup mendalam dalam kesan cio kleng begitulah cio kleng lantas membentak bagus kiranya kau inilah orang yang mencuri gambar pusaka kami pada malam itu memangnya aku sedang mencari kau ha 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 kiranya memang kau adanya cio kleng serusi pengemis tua sambil bergelak sudah mati ternyata masih segar bugar kedatanganmu sungguh kebetulan aku memang juga mau mencari kau nah dengarkan dulu rayanku tanda petik tapi cio kleng mana mau memberi kesempatan bicara kepada musuh tanpa ampun ia angkat keleningan bertangkai panjang itu terus menghantam kedada lawan di atas jembatan batu yang sempit itu hakikatnya untuk berputar tubuh saja sulit jangankan hendak berkelit dalam serang menyerang itu maka terdengarlah suara gemerinting yang nyaring si pengemis tua telah mencengkeram keleningan bertangkai panjang itu terus dibetot sambil membentak lepas namun cio kleng berbalik menyodok ke depan seraya membentak juga turun saja ke bawah tampaknya tenaga kedua orang sama kuatnya sehingga keleningan bertangkai yang dibuat terbutan itu tak terlepaskan hanya keleningannya yang terus berbunyi sekonyong-konyong terdengar suara krak tangkai panjang itu patah menjadi dua tapi cio kleng terus melempar tangkai patah itu kedua tangannya lantas memotong kemuka si pengemis tua mendadak pengemis tua itu mendoyongkan tubuhnya ke belakang kedua kakinya masih tetap terpaku di atas belandar batu hanya tubuhnya saja yang menekuk kebelakang dengan ilmu tiat pan kiau jembatan papan besi telapak tangan cio kleng seakan-akan menyerempet lewat di atas mukanya habis itu dengan cepat luar biasa pengemis tua itu menegak kembali terus hendak memuntir kedua lengan cio kleng sebelah kaki pun menggaet ke depan sambil membentak roboh namun cio kleng lantas balas menjengek hektometer belum tentu bisa nyata latihan kuda-kudanya pengemis tua berusaha menggantol tumit kakinya tapi sedikit pun tidak goyah berbareng itu cio kleng lantas memberosot lolos dari cengkeraman lawan hanya bajunya yang compang camping itulah yang terobek kepandainmu telah banyak lebih maju cio keng puji si pengemis tua menyusul kedua jarinya terus menotok pula dalam pada itu cio siang hoa berempat sudah siap di ujung jembatan sana malahan siang hoa sendiri sudah berada di atas belandar batu itu cuma sempitnya belandar batu betapapun siang hoa tak dapat berbuat sesuatu meski dia ingin maju membantu seng ayah apalagi di atau ilmu tiam hiyat pengemis tua itu tiada bandingannya di dunia ini tampaknya jarinya yang kuat itu sudah hampir kena menotok di tubuh seng ayah keruan ia menjadi khawatir tanpa terasa ia menjerit tapi mendadak terdengar cio kleng berteriak murka biar aku mengadu jiwa dengan kau berbareng telapak tangannya laksana golok terus menabas keleher lawan serangan cio kleng ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu benar juga si pengemis tua cepat menunduk dan miringkan tubuh untuk menghindarkan tabasan tangan cio kleng sebaliknya totokannya tadi juga tepat mengenai sasarannya seketika cio kleng merasa tubuh kesemutan cepat ia kerahkan tenaga dalam dan hanya sekejap saja jalan darah sudah lancar kembali pemuda ini tentunya putramu bukan kata si pengemis tua sungguh harus diberi selamat atas berkumpulnya kembali kalian ayah dan anak tapi hi demi kebahagiaanmu cio kleng kau baru saja berkumpul kembali dengan keluargamu kenapa kau mengadu jiwa pula dengan aku bagaiku seorang pengemis tua yang tidak punya sanak dan tidak punya kadang biarpun mati juga tidak menjadi soal kau memikin aku jatuh sengsara aku justru hendak mengadu jiwa dengan kau bentak cio kleng dengan gusar walaupun begitu hatinya juga berpikir bahwa si pengemis tua tampaknya memang benar-benar bermaksud damai kembali dengan dia maklumlah tadi ketika jari si pengemis tua kena menotoknya ia merasa pengemis tua itu tidak menggunakan tenaga berat sehingga dia mampu melancarkan kembali jalan darah dalam waktu sekejap saja cio kleng caramu bertempur ini mungkin kita harus gugur bersama nanti kata si pengemis tua sambil menghela nafas betapapun jiwaku ini memang seperti ditemukan kembali kalau sekarang aku gugur bersama juga tidak menjadi soal jengek cio kleng pengemis tua tidak bicara lagi kedua orang itu sama-sama mengeluarkan segenap kemahiran masing-masing pertarungan di atas jembatan batu yang sempit itu bertambah sengit dan sukar terpisahkan cio siang hoa berempat ikut berdebar-debar menyaksikan pertempuran dasyat itu tiba-tiba terdengar suara belang yang keras empat telapak tangan beradu cio kleng dan pengemis tua itu seperti terpaku di tempat masing-masing telapak tangan beradu telapak tangan seperti lengket menjadi satu keduanya tidak bergerak mirip patung saja kiranya pertarungan sekarang telah memuncak kini mereka sedang mengadu tenaga dalam dan bukan lagi pertandingan dalam tipu serangan mengadu tenaga dalam adalah pertandingan yang paling berbahaya pihak yang kalah bukan mustahil jiwa bisa melayang sebaliknya yang menang juga pasti akan terluka parah kalau kekuatan kedua pihak seimbang maka bisa jadi akan gugur bersama sedikitnya akan sama-sama remuknya begitulah siaus yang hoa menjadi khawatir serunya dengan suara gemetar ayah sebaiknya engkau berdamai saja dengan dia harus diketahui bahwa pertarungan mengadu lukang hanya dapat dilerai bila mana ada seorang pemisah yang bertenaga dalam terlebih kuat daripada kedua orang yang sedang bertanding itu hanya lantaran terdorong oleh rasa dendam saja ciaok leng tidak sayang untuk gugur bersama musuh tapi kini menghadapi detik antara mati dan hidup ini serta mendengar anjuran siang hoa tanpa terasa timbul juga rasa menyesalnya namun pada saat mengadu tenaga dalam betapapun tidak boleh mengalah atau memberi kelonggaran kepada lawan karena itu terpaksa ciaok leng tetap mengerahkan segenap tenaganya sedikit pun ia tidak berani meleng agaknya si pengemis dengan tertawa tiba-tiba ia berkata ciaok heng bagaimana kalau kita berunding secara baik-baik melihat pihak lawan dapat bicara dengan leluasa tanpa mengurangi tenaganya ciaok leng menjadi terkejut pikirnya aku telah giat berlatih selama dua puluhan tahun siapa tahu kekuatan pengemis tua ini masih tetap jauh lebih kuat daripada diriku dia ternyata sanggup bicara sambil mengerahkan tenaga tampaknya bila pertarungan ini berlangsung lebih lama akhirnya jiwaku pasti akan melayang di tangannya justru pada saat itulah tiba-tiba ciaok leng merasa daya tekanan lawan seperti dikendurkan sedikit maka dia dapatlah berganti napas dan membuka suara antara kau dan aku masakah masih ada yang perlu dirundingkan lagi ciaok heng coba jawablah pertanyaanku ini kata si pengemis tua dengan tertawa sesungguhnya kau terlebih benci padaku atau jauh lebih benci kepada kiaw si kiang malam itu ciaok leng tertotok oleh orang berkedok alias pengemis tua ini sehingga gambar pusaka hiat kutong jin kena di gondolnya tapi orang yang membuat merantakan keluarganya bahkan jiwa sendiri juga hampir melayang orang yang berbuat keji padanya itu justru adalah kiaw sikiang terutama lantaran kiaw sikiang mengira gambar pusaka itu masih berada padanya maka setelah berpikir sejenak kemudian ciaok leng menjawab sakit hatiku kepada kiaw sikiang sedalam lautan tapi kalau diusut asal mulanya jika kau tidak mencuri gambar pusaka itu rasanya aku pun tidak sampai bermusuhan begini mendalam dengan kiaw sikiang kalau begitu permusuhan mu dengan kiaw sikiang kan terlebih mendalam daripada dengan diriku meski kau tetap tak dapat memaafkan aku kata si pengemis tua dan bagaimana dengan sin capsikoh kau benci tidak padanya kau ini pura-pura dungu sudah tahu sengaja tanya pula jengek ciaok leng jadi kau juga sangat dendam kepada sin capsikoh bukan si pengemis tua menegas lebih lanjut kembali ciaok leng mendengus katanya kiaw sikiang adalah musuh ku nomor satu musuh kedua adalah sin capsikoh dan kau hektometer kau musuh mu yang ketiga bukan sambung si pengemis tua dengan bergelap tertawa benar jengek ciaok leng biarpun sekarang kau tidak membunuh diriku lain hari aku tetap akan menuntut balas padamu ciaok heng kata si pengemis tua terima kasih bahwa kau memasang diriku sebagai musuh mu yang ketiga soal kau masih akan menuntut balas kepadaku adalah urusan kelak yang penting hari ini kita akan masih dapat berunding berunding tentang halal apa tanya ciaok leng apakah sendiri yakin dapat mengalahkan sin capsikoh tanya pengemis tua meski tidak dapat menang tapi aku pun belum tentu dapat kalah jawab ciaok leng dengan rada heran apakah maksud tujuan pertanyaan si pengemis tua itu baiklah seumpama kau sanggup menandingi sin capsikoh tapi kalau dia dibantu orang-orang miau itu kau pasti akan kalah kata si pengemis tua pula setauku kalian akan memasuki perkampungan miau untuk menolong kawan maka janganlah kalian harap tujuanmu akan tercapai apakah usaha kami akan tercapai atau tidak ada sangkut pautnya apa dengan kau jengek ciok leng besar sangkut pautnya kata pengemis tua sebab si jembel tua macam diriku juga merasa tidak sanggup menandingi sin capsikoh dan orang-orang miau itu kau pun bermusuhan dengan iblis perempuan itu ku katakan terus terang dia ingin merebut ke gambar pusaka dariku dan aku tidak mau menyerahkannya kebenciannya kepadaku mungkin terlebih hebat daripada kebenciannya kepadamu oh jadi maksudmu hendak bergabung dengan aku untuk melawan sin capsikoh bersama tidak cuma begitu saja bahkan kelak kita masih dapat bersatu untuk melawan kiyo si yang tukas si pengemis tua aku kan cuma musuh mu yang ketiga apabila aku dapat membantu kau menumpas musuh mu yang pertama dan kedua ciyokheng permusuhan kita rasanya dapatlah dibubarkan bukan hati ciyokleng rada tergerak tapi seketika ia masih belum berani menerima tawaran orang ia belum tahu apakah orang bersungguh sungguh atau cuma tipu muslihat belaka padahal kalau berdamai dengan si pengemis tua hal ini berarti tak dapat meminta kembali gambar yatu tongjin itu lalu kematian nyoto aku yang menjadi korban gambar pusaka itu bukankah sia-sia saja demikian ciyokleng menjadi ragu-ragu si pengemis tua seperti tahu jalan pikiran ciyokleng katanya pula dengan perlahan dahulu tujuan mu hendak mempersembahkan gambar pusaka itu kepada raja song selatan betul tidak dan gambar pusaka itu telah kurampas tentu saja kau benci padaku cuma untung juga usaha kalian itu tidak berhasil hektometer kau telah merampas barang orang sekarang omong senaknya seru ciyokleng dengan gusar ini bukan omong senaknya kata si pengemis tua dengan sungguh-sungguh meski waktu itu Perdana Menteri Dornacin KWS sudah mati tapi penggantinya tetap juga setali tiga uang alias sama saja sekalipun gambar pusaka itu dapat kau kembalikan kepada kerajaan sung tidak urung akhirnya juga jatuh di tangan Menteri Dornacin itu nah kalau begitu daripada benda mestika itu jatuh di tangan pembesar Dornacin apa salahnya kalau membiarkannya berada di tangan sesama orang persilatan betapapun juga kau tidak pantas mengangkangi benda mestika itu kata ciyokleng dengan gemas ha 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 memang betul juga pribadi pengemis tua memang tidak sesuai untuk memiliki benda mestika itu kata si pengemis tua dengan tertawa jika kita dapat berdamai sebagai tanda ketulusan hatiku aku bersedia menyerahkan gambar pusaka itu kepadamu dan terserah kau untuk diberikan pula kepada seorang yang paling sesuai menurut pandanganmu dengan demikian dapatkah kau mempercayai aku cio yang melengak malah oleh tawaran itu katanya kau benar-benar mau berbuat demikian apalagi yang perlu kusangsikan baik aku percaya padamu gambar pusaka itu pun tidak perlu kaserahkan padaku nanti setelah urusan disini selesai silakan kau mengantar sendiri gambar pusaka itu kepada liu li hiap liu jing yaud kim kehnia baik pasti akan kulaksanakan jawab si pengemis tua nah sekarang kita dapat berdamai silakan kau menarik tenaga dalam dengan perlahan begitulah kedua pihak lantas sama-sama menarik kembali tenaga dalam masing-masing dan akhirnya keempat tangan diluruskan semua kebawah dan terhindarlah malapetaka kehancuran bersama dengan girang ciaus yang hoa lantas memburu maju dan memberi hormat kepada si pengemis tua katanya kemudian ayah dengan bantuan lociampua ini rasanya usaha kita pasti akan berhasil ya aku sendiri belum mengetahui siapa nama saudara yang terhormat kata ciauk leng kepada si pengemis tua aku si tio sebelum menjadi pengemis orang memanggil aku tio hang cu tio si gila karena itu aku lantas memberi julukan pada diriku sendiri sebagai tai tian sungguh gila tutur jembel tua itu alias tio tai tian baiklah tio hang care bagaimana kita harus menuntut balas dan menyelamatkan kawan tentunya kau sudah punya rencana kata ciauk leng aku justru perlu bantuan kalian kata tio tai tian hendak kau memancing pergi sin capsikoh sejauh jauhnya dan dia pasti akan minta cecu kepala perkampungan miau itu membantu mengejar kalian semakin lama semakin mengulur waktu akan semakin baik bagiku untuk menyusup ke perkampungan mereka untuk menolong kawan kita tentang menuntut balas kepada sin capsikoh biar kita belakangan saja kau setuju bukan baiklah jawab cio leng tapi kau sendiri memasuki sarang musuh apa tidak terlalu berbahaya jangan khawatir aku sudah tahu tempat dikurung miah hantai dan kok siau hong pula aku fasih berbahasa miau ujar tio taitian yang perlu hati-hati justru kak sendiri yang akan menghadapi iblis perempuan itu keadaan tempat ini pun hapal bagiku biarlah ku pancing mereka ke puncak gunung sebelah sana kata cio kleng baiklah segera kita membagi tugas kata tio taitian lihatlah cahaya api di sana itu tampaknya orang-orang miau sudah mulai bergerak segera cio kleng mengajak cio siang hoa berempat menuju ke jurusan sana mereka sengaja memperlihatkan diri agar dapat memancing musuh mengejarnya setelah rombongan cio kleng berangkat si pengemis tua alias tio taitian menarik napas lega tekanan batin yang diimbannya selama ini terasa jauh lebih longgar cuma dia masih mempunyai sesuatu beban perasaan pikirnya sengketaku dengan cio kleng telah dapat diredakan semoga hantai tidak kelelap dan lupa daratan karena direcoki oleh iblis perempuan itu saat itu hantai sedang duduk bersemadi di suatu kamar yang sunyi dia keracunan berat gerak geriknya kurang leluasa tapi tenaga dalam masih kuat maka setiap malam sebelum tidur dia selalu bersemadi dan berlatih tenaga dalam sementara itu sudah lewat tengah malam tetapi perasaannya ternyata berbeda daripada biasanya sukar ditenangkan dia sudah lebih tiga bulan berada di perkampungan suku miau itu setiap beberapa hari satu kali sin capsikoh memberi satu butir pil kepadanya bila sin capsikoh keluar rumah obatnya tentu dititipkan kepada cecu suku miau dan baru diberikan kepada hantai iwi kalau tiba waktunya namun hasiat obat itu hanya mengurangi rasa sakit saja dan tidak dapat menyembuhkan penyakitnya menurut keterangan sin capsikoh katanya dia sudah berusaha dengan segenap tenaganya tapi hantai menjadi sangsi rasa sangsi terhadap sin capsikoh itu akhir-akhir ini semakin bertambah besar begitulah selagi hantai iwi bersemadi pula tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara tiupan gagang gelagah yang biasa dibunyikan orang miau terdengar suara tindakan barisan suku miau itu keluar kampung apakah yang sedang terjadi mengapa yuih nama capsikoh tidak menjenguk diriku selama beberapa hari ini demikianlah hantai iwi semakin curiga ia menghela napas dan berpikir pula betapapun kini aku sudah jatuh dalam cengkeramannya kalau dia hendak memikin susah padaku juga aku tidak dapat melawannya ai entah bagaimana nasib anak yang dan siau hal sekarang semoga aku dapat bertemu lagi dengan mereka selama hayat di kandung badan pengah kusut pikiran hantai dan tak dapat tenang lagi sekonyong konyong daun jemela terpentang sendiri menyusul seorang melompat masuk siapa bentak hantai terkejut di bawah sinar bulan yang remang samar samar tai dapat melihat bahwa pendatang ini adalah seorang pengemis tua seketika ia melengak sebab lapat-lapat ia merasa pengemis tua ini seperti sudah dikenalnya belum lenyap pikirannya itu tiba-tiba pengemis tua itu bergelak tertawa dan berkata hantau aku sudah dua puluhan tahun kita tak bertemu apakah kau sudah pangling padaku aku kan tio tai tian adanya ah tio heng mengapa kau pun berada di sini seru tai tanpa terasa hampir ia tidak percaya kepada pendengaran dan penglihatan sendiri sst jangan keras keras desis tio tai tian aku sengaja datang kesini buat membalas budi kebaikan mudah hulu aku hendak menolong kau keluar dari sini kiranya waktu muda mereka adalah sahabat karib usia hantai lebih tua waktu itu pergaulannya di dunia kang ou sudah luas namanya sudah cukup terkenal ketika itu tio tai tian baru saja mulai berkelana di dunia kang ou sebagai pemuda yang berdarah panas dia suka berkelahi dan pemberang terkadang menjadi ngawur terdorong oleh darah mudanya suatu kali entah persoalan apa dia bersengketa dengan anak murid butong pei untung hantaiwi telah mendamaikan mereka kemudian hantaiwi mengasingkan diri di lokyang tio tai tian juga kabur setelah merebut kegambar pusaka hiat utong jin itu kedua orang sudah 20 tahun lebih tidak bertemu begitulah hantaiwi menjadi terkejut demi mengetahui maksud kedatangan kawan lama itu ia menegas hendak menolong aku keluar apa artinya ucapanmu ini hantau aku memangnya kau ingin mati tua disini ujar tio tai tian dengan tertawa rasanya sin capsikoh bukanlah teman hidup yang baik merasa dibalik ucapan kawan itu mengandung makna tertentu hantaiwi melengak dan bertanya mungkin kau mengetahui sesuatu aku tidak sempat memberi penjelasan ku kira kau akan paham persoalannya jika ku pertemukan seorang padamu kata tio tai tian kira bagaimana aku dapat keluar sedangkan setengah badanku sudah lumpuh kata hantaiwi dengan menyeringai jangan khawatir aku tahu kau terkena racun soh kutsan aku membawa sebuah teratai salju keluaran tian san lekas kau mengunyah dan memakannya tentu sebentar lagi kau akan sanggup berjalan tian san suat lian atau teratai salju tian san adalah barang yang sukar dicari entah betapa susah payah barulah tio tai tian berhasil mendapatkan teratai salju itu tentu saja hantaiwi sangat berterima kasih tapi ia pun tidak sempat banyak omong lagi segera ia makan teratai salju yang diberikan itu lalu ia mengerahkan tenaga dalam untuk mendorong bekerjanya khasiat teratai yang dapat menawarkan racun itu selang tidak lama benarlah anggota badan hantaiwi sudah terasa panas meski tenaga belum pulih tapi sangguplah kalau untuk berjalan saja segera hantaiwi ikut tio tai tian menyusuri taman itu dilihatnya kawan itu membawanya memblok ke sana dan menikung ke situ mengitari bukit-bukitan lalu menerobos rumpun bambu tampaknya sudah hapal benar terhadap keadaan setempat diam pikirnya entah siapakah gerangan yang akan dia pertemukan padaku belum habis terpikir tertampaklah di depan sana ada sebuah rumah batu di luar pintu berdiri kaku dua orang miau seperti patung sebagai ahli silat segera hantaiwi tahu bahwa kedua orang miau itu hiat sonnya tertotok melihat kera menotok yang lihai itu diam hantaiwi kagum terhadap ilmu tiam hiat Tio Taitian yang sedemikian tingginya itu nah orang di dalam adalah orang yang sangat ingin kau temui boleh kau masuk ke sana kata Tio Taitian dengan tertawa belang segera ia hantam pecah daun pintu di dalam rumah itu ternyata gelap gulita serem tak seorang melonjak bangun dan berseru siapa mendengar suara orang itu sungguh tidak kepalang rasa girang hantaiwi kiranya orang ini bukan lain kok siau hang adanya siau hang seru hantaiwi kegirangan dimanakah pweeng mengapa cumakah sendirian dan kenapa terkurung pula di sini sesaat itu kok siau hang juga hampir tidak percaya kepada metu dan telinga sendiri setelah tenangkan diri kemudian ia menjawab oh gak kau ayah mertua kiranya memang benar engkau adanya ceritanya teramat panjang aku terkurung di sini karena tertawan oleh sin capsikoh aku minta dia mengundang kau ke sini mengapa dia menawan kau malah kata taiwi dengan terkejut kalian boleh bicara dulu biar ku pertemukan lagi seorang kepada kalian dan segala urusan tentu akan menjadi jelas kata tio tai tian saat itu beng jit ni mau juga terkurung di suatu rumah batu yang dibuat di dalam perut gunung dengan sendirinya rumah tahanan itu jauh lebih kukuh daripada tempat tahanan kok sekeliling rumah yang menyerupai gua itu adalah dinding yang tingginya mencapai hampir 10 meter bagian atas ada sebuah lubang dan dari situlah dikerek naik turun keranjang yang berisi makanan agaknya sin capsikoh anggap ilmu silat beng jit ni sangat tinggi rumah batu ini tentu saja sukar bagi beng jit ni mau untuk kabur dan lantaran anggap rumah batu itu cukup sempurna untuk mengurung tawanannya maka sin capsikoh merasa tidak perlu menaruh penjaga lagi di situ saat itu beng jit ni sedang duduk tenang tiba-tiba terdengar suara tok-tek-tek beberapa kali suara orang mengetuk dinding batu itu beng jit cahaya terang dari lubang bagian atas menjulur ke bawah seutas tambang panjang hanya saja tambang itu tidak membawa keranjang makanan seperti biasanya pegang tambang itu mendadak terdengar suara seorang hektometer kalian main gila apa omel beng jit ni dengan gusar ssst lekas pegang tambang aku sengaja menolong kau keluar dari sini seru orang itu pula dengan suara tertahan habis itu mendadak terdengar suara gemuruh lubang bagian atas tau-tau berubah lebar beberapa kali dari semula kiranya gua batu itu ditutup sepotong batu raksasa pada bagian atasnya rasanya tidak ada orang yang memiliki kekuatan sehebat itu untuk menggeser batu raksasa itu kecuali Tio Taitian beng jit ni masih ragu ragu tapi lantas terpikir betapapun akibatnya toh tidak lebih buruk daripada mati konyol terkurung di dalam gua itu maka ia lantas pegang rat tambang tadi benar juga dia lantas dikerek ke atas di bawah sinar bulan tertampaklah penolongnya itu adalah seorang pengemis tua siapa kau apa kau orang kepang tanya beng jit niu kau tidak perlu urus siapa diriku yang penting kau ikut saja padaku kata Tio Taitian si lagi kalau aku sengaja menolong kau keluar dari sini masakah aku perlu mencelakai kau pula dalam pada itu Tio Taitian terus mendahului berlari ke depan beng jit niu pikir toh orang sudah membebaskannya dari gua tadi andaikan orang bermaksud jahat padanya paling akibatnya mati saja maka tanpa bicara lagi segera ia mengikut di belakang orang sementara itu di tempat tahanan kok siau hang sana pemuda itu juga telah menguraikan semua pengalamannya serta apa yang diketahuinya mengenai diri Sin Capsikoh mendengar cerita itu Han Taiwi sangat terkejut sungguh tidak tersangka olehnya bahwa orang yang mencelakainya sesungguhnya adalah Sin Capsikoh selama hidup Han Taiwi sudah banyak mengalami ujian tapi tidak urung kini ia pun bergidik oleh kekejaman orang katanya kemudian sebenarnya sudah lama aku pun mencurigai dia cuma tidak menyangka dia sekeji itu jika begitu mungkin sekali kematian ibu mertuamu juga perbuatan iblis perempuan itu ya tentang meninggalnya gak boh ibu mertua juga sudah ku dengar dari adik eng kata si Hohong kami menduga bukan mustahil tanda petik belum habis ucapannya sekonyong konyong suara seorang yang sudah dikenalnya menyambung kalian tidak perlu menduga lagi biar aku menjelaskan padamu kiranya Beng Jit Mio dan Tio Taitian telah tiba dan kebetulan dapat mendengar percakapan mereka itu hi Jit Mio kau juga berada di sini seru hontai terkejut bercampur girang aku pun tidak mengira dapat bertemu pula dengan kau kata Beng Jit Mio semua ini berkat bantuan Tuan ini tanda petik dia adalah kawanku Tio Taitian kata hontai terima kasih atas pertolongan Tio Heng bahkan engkau telah menyingkap teka teki yang mengeram dalam hatiku selama 20 tahun ini hanto aku sahut Tio Taitian dengan tertawa tentu kalian perlu bicara lebih asik boleh silakan bicara saja sebentar khasiat Tian San Suat Lian yang kau makan tadi juga dapat bekerja dengan merata dan kau pun dapatlah bergerak dengan leluasa kini aku hendak pergi menemui seseorang sebentar kalian boleh mencari aku di depan gunung sana memang tidak meleset dugaan Cio Kleng begitu dia dan Bu Hian Kam serta Kiat Bwe dan lain-lain menampakkan diri segera Sin Capsikoh dan Bong Tekci serta orang Miao yang lain dapat dipancing mengejar ke arah mereka sudah tentu yang mencapai puncak gunung lebih dulu adalah Sin Capsikoh dan Bong Tekci anak buahnya ketinggalan jauh di bawah maka Cio Kleng lantas bertempur menghadapi Sin Capsikoh menurut rencana sedang Bu Hian Kam dan lain-lain mengerubut Bong Tekci keleningan bertangkai panjang yang merupakan senjata Cio Kleng Bambu Sin Capsikoh dengan tenaga pukulan yang dirasyat sudah tentu kekuatan Cio Kleng menjadi banyak berkurang karena kehilangan senjata andalannya namun Sin Capsikoh juga rada juri terhadap ilmu pukulan lawan meski dia berada di atas angin untuk sementara sukar juga menjatuhkan Cio Kleng sedangkan ilmu silat Bong Tekci ternyata sangat aneh dan jauh berbeda daripada ilmu silat umumnya di daerah Tiong Goan dia memakai senjata golok sabit di tengah serangan goloknya terseling pula pukulan tangan setiap kali dia memukul selalu membawa bau amis yang memuakan masih mendingan bagi Bu Hian Kam dan Cio Xiang Hoa tapi Liyong Tian Hian dan Niyo Kiat Bwe lebih cetek mewekangnya tidak lama kemudian bau amis itu telah membuat mereka kepala pening anak buah Bong Tek Chi juga sudah menyusul sampai di pinggang gunung diam-diam Cio Kleng mengeluh sedangkan si pengemis tua belum nampak muncul kalau saja dia juga terkurung di perkampungan musuh tentu urusan bisa runyam tengah keadaan menggawat tiba-tiba terdengar suara suitan panjang secepat terbang tampak Tio Tai Tian mendatangi segera laskar Miao yang berada di pinggang gunung itu menghujani dengan anak panah tetapi tetap tak dapat merintanginya begitu Tio Tai Tian mengebaskan kedua lengan bajunya seketika hujan panah itu berhamburan ke udara laksana burung terbang saja dalam sekejap ia sudah menerjang sampai di atas gunung Sin Kapsikoh terkejut jengeknya hektometer bagus jadi kalian hendak main kerubut kalau kalian tidak malu hayolah maju saja kontan Tio Tai Tian menghantam hingga Sin Kapsikoh tergetar mundur beberapa tindak lalu jawabnya jiwaku saja hampir amblas di tangan kau perempuan bangsat ini untuk apa aku bicara lagi tentang peraturan keng dengan kau dalam pada itu Chok Leng lantas berseru Tio Heng harap kau membantu beberapa anak muda itu perempuan bangsat ini rasanya aku masih sanggup melayaninya ya sesungguhnya memang tidak perlu aku turun tangan sendiri sebentar juga ada orang lain yang akan membuat perhitungan dengan perempuan bangsat ini ujar Tio Tai Tian dengan tertawa sambil menggeser ke sebelah sana segera Bong Tek Chi menyambutnya dengan totokan goloknya yang melengkung itu menyusul sebelah tangan menghantam pula ke mukanya tapi Tio Tai Tian sempat mengebut dengan lengan bajunya golok sabit lawan ternyata tidak dapat merobek lengan bajunya itu berbareng Tio Tai Tian sengaja menarik napas panjang panjang lalu berkata dengan bergelak tertawa ha 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 dari mana datangnya bau harum ini sungguh harum sekali padahal pukulan Bong Tek Chi itu bernama Ngotok Chiang pukulan panca bisa yaitu mengandung lima jenis racun berasal dari ular kalajengking kelabang laba-laba dan ulat emas keruan ia terperanjat melihat Tio Tai Tian kebal terhadap bau amis yang keluar dari pukulan berbisa jahat itu segera ia membentak apakah kau pengemis tua ini yang memalsu sebagai utusan Chong Tong Chu pemimpin besar suku Miao kami tadi Tio Tai Tian tidak lantas menjawab ia tanggalkan buli-buli merah yang digendongnya itu dan diserahkan kepada Bu Hian Kam katanya kalian boleh minum arak di dalam buli-buli ini habis minum kalian tentu akan segar kembali setelah Bu Hian Kam berempat menyingkir ke samping untuk minum kemudian Tio Tai Tian baru berpaling ke arah Bong Tek Chi sambil bergelak tertawa Apa yang kau tertawa semprot Bong Tek Chi dengan gusar Kau jangan tembrang sekalipun kau dapat mengalahkan aku tapi apa kau sanggup melayani anak buahku yang banyak ini Hendaklah diketahui anak panah mereka itu berbisa asal masuk darah segera orang akan mampus Puncak gunung ini adalah jalan buntu kalau anak buahku menghujani kau dengan anak panah mereka apakah kira tiada satupun yang akan mengenai kau tengah bicara sementara itulah skarmiau itu pun sudah makin dekat Bong Che Chu sesungguhnya pengemis tua tidak bermaksud berkelahi dengan kau kata Tio Tai Tian dengan tertawa percaya atau tidak boleh terserah padamu yang pasti aku sebenarnya bermaksud baik padamu namun jika kau berkeras hendak memusuhi aku biarpun aku nanti akan mati oleh panah berbisa anak buahmu kau sendiri kiranya juga takkan lolos dari kedua tanganku ini Bong Tek Chi sudah merasakan liha airnya Tio Tai Tian ia tahu ucapan pengemis tua itu bukan cuma gertak sambal belaka kalau benar-benar harus berkelahi sebelum pengemis tua itu mati kena panah beracun mungkin aku sendiri sudah mati dulu oleh pukulannya karena pikiran itu tanpa terasa Bong Tek Chi menjadi juri tapi ia masih belum mau tunduk begitu saja jengeknya kemudian hektometer kau bilang bermaksud baik padaku padahal kau telah memalsu sebagai utusan tong tong chuk kami dan mengacau ke sini bagaimana pula kau akan memberi alasan atas perbuatanmu ini aku mengaku sebagai utusan tong tong chuk kalian sebenarnya juga tidak palsu seluruhnya jawab Tio Tai Tian dengan tertawa aku adalah sahabat baik tong chuk kalian beliau sendiri mengizinkan aku bergerak bebas di daerah kalian kalau kau tidak percaya silakan periksa ini habis berkata Tio Tai Tian lantas mengeluarkan sepotong bumbung bambu yang berukir macam-macam warna bong tek chuk terkejut melihat benda itu serunya apa benar tong tong chuk sendiri yang memberikan lik giyok tik kepadamu kalau bukan pemberian tong chuk kalian dari mana aku mengetahui bergunanya benda ini di kalangan orang miau kalian ujar Tio Tai Tian seumpama aku pandai mencuri tentu juga takkan mengincar sepotong bumbung bambu macam ini kiranya lik giyok tik hu atau jimat bambu hijau kemala itu adalah benda tanda pengenal yang cuma dikeluarkan oleh cong tong chuk saja yaitu melulu diberikan kepada bang sa han untuk digunakan bila mana perlu soalnya waktu itu antara bang sa han dan suku miau terjadi perasangka jelek sebab pembesar bangsa han yang berkuasa di wilayah suku miau seringkali menjalankan politik penindasan secara kejam terhadap orang miau sehingga bangsa minoritas itu sangat tertekan dan ketakutan banyak yang menyingkir ke daerah pegunungan dan jauh dari keramaian pada umumnya orang miau tidak tahu bahwa orang yang menindas mereka itu hanya terdiri dari segelintir bangsa han yang berkuasa saja maka timbulah permusuhan antar suku bangsa bila mana orang hon memasuki perkampungan miau seringkali terbunuh oleh orang miau kegunaan Liggyok Tikau itu adalah untuk menyatakan bahwa orang hon yang membawa benda itu adalah sahabat orang miau adalah tamu Seng Cong Tong Coo orang hon yang memegang bumbung bambu hijau itu dapat bebas menjelajahi daerah kediaman orang miau tanpa mendapat gangguan begitulah maka Tio Tai Tian Lantas berkata pula aku Tau Sin Capsikoh pernah mengobati penyakit kalian tapi perempuan itu sesungguhnya bukanlah manusia baik Cong Tong Coo khawatir kalian tertipu olehnya maka aku disuruh ke sini untuk menyelidiki permainan apa yang dia lakukan di tempat kalian dan dia memang sengaja mengacau dia ternyata memperalat pengaruhmu untuk memusuhi kaum pendekar bangsa Han terus terang ku beritahu padamu bahwa karena perbuatan perempuan Jahanam itu akibatnya kau akan susah sendiri Tio Tai Tian mengaku disuruh Cong Tong Cu untuk menyelidiki perbuatan Sin Capsikoh sebenarnya hal ini pun tidak betul cuma dia memegang Liggyok Tik Betapapun Bong Tek Chi mau percaya juga kepadanya apalagi ilmu silat Tio Tai Tian jelas lebih hunggul dari dia kalau keras melawan keras juga takkan menguntungkan dia dalam pada itulah skarmio sudah sampai di atas gunung dan telah mengepung rapat mereka dan siap dengan anak panahnya tahan dulu Bong Tek Chi memberi aba-aba lalu ia berpaling kepada Tio Tai Tian katanya baik jika kau adalah tamu contong kami sudah tentu kami takkan membuat susah kalian tapi Sin Cap Sikoh adalah penolong kami aku pun tidak boleh mencelakai dia aku takkan membuat susah padamu asal kau tidak ikut campur urusan ini kata Tio Tai Tian tentang urusan kami dengan dia biarlah kami bereskan sendiri Maka Bong Tek Chi lantas berseru Sin Cap Sikoh Bukannya aku tidak mau membantu kau soalnya aku tidak dapat memusuhi sahabat baik Chong Tong Cuk kami habis ini ia lantas memberi isyarat agar laskarnya mundur ke bawah gunung menyusul ia sendiri pun meninggalkan tempat itu sementara itu setelah minum arak obat pemberian Tio Tai Tian tidak lama semangat Bu Hian memburu kesana untuk membantu Chiok Leng mengerubut Sin Cap Sikoh nampak gabungan ketiga orang itu sudah berada di atas angin Tio Tai Tian pikir dirinya tidak perlu ikut membantunya lagi sebentar Han Tai Wih tentu juga akan muncul tolaus dalam pada itu antara Han Tai Wih dan Beng Jit Nio telah dicapai saling pengertian sesudah jelas duduknya perkara segera mereka ambil keputusan akan mencari Sin Cap Sikoh untuk membuat perhitungan cepat mereka bertiga meninggalkan tempat itu